Halo guys, David disini, dan di depan saya udah ada 2 barang yang... mungkin bakal kedengeran agak aneh pas pertama kali didengar konsepnya. Kacamata yang ada speakernya. Kayak... What? Kacamata kok ada speaker gitu? Jadi keluarnya liat mana, apakah dicolok ke telinga si gagangnya itu, apakah suaranya bakal bocor-bocor, apakah kualitas suaranya bagus, apakah itu beneran kacamata, saya belum tahu. Makanya saya bakal cobain disini. Kalau misalnya yang bikin bukan Bose, mungkin saya nggak bakal cobain kayak itu barang apaan sih? Kayak barang gimmick-gimmick doang, tapi karena yang bikin adalah Bose, Bose itu merek audio yang udah terkenal banget satu dunia, ada Bose QC35 nya, dulu saya pakai dan keren banget. Sini saya juga masih pakai Soundlink Revolver sebagai salah satu speaker di studio. Dan disini adalah produknya yang menurut saya paling aneh sih, jadi disini udah ada Bose Frame Soprano Style. Jadi ini kacamata dengan speaker yang ada gaya-gayanya gitu, karena ini tipe Soprano, tapi kalau misalnya tipenya pengen yang lebih sporty, ada yang namanya Bose Frame Tempo Style. Jadi kalau dari nama mereknya atau nama produknya sendiri, ini namanya Bose Frame, tapi variannya bisa ada yang Soprano, ini buat yang gaya, dan ada yang Tempo. Ada juga yang apa ya, Soprano itu petunjuknya suara cewek yang paling tinggi namanya Soprano. Yang satu lagi ada satu tipe lagi namanya yang Tenor, itu suara cowok yang paling tinggi. Entah ada yang Bass atau Alto, saya nggak tau juga, tapi sekarang kita langsung lihat aja. Ini harganya nggak bisa dibilang murah sama sekali, ini 5 juta harganya. Mungkin buat kacamata yang bener-bener mahal, kayak merek Ray-Ban atau merek yang bermerek itu, denger angka jutaan nggak terlalu heran lah ya, tapi ini mereknya Bose. Suatu brand yang kencengnya di dunia audio. Jadi kita lihat aja, seberapa bagus kacamatanya. Minimal kita lihat dari gayanya dulu, kita unboxing dulu. Di sini ada case kacamatanya, kelihatannya lumayan kaku itu ya, tapi kalau asal kacamatanya kelindung ya, udahlah sini ada merek Bose-nya, dan di sini kayak ada tekstur kulit-kulitan gitu, tapi kayaknya... enggak, enggak, bukan kulit beneran ya. Oke, teksturnya doang. Di dalam sini, wuh! Dalam sini ada tekstur yang lumayan mewah juga kelihatannya. Ada kabel! Beli kacamata, dapet kabel! Hanya di Bose kali ya. Di sini ada USB Type-A dengan ada warna emas-emasnya, dan di sini chargernya kayak pake 4 pin dengan sistem magnetik harusnya. Kalau yang kayak gini, kalau nggak magnetik kayaknya nggak mungkin deh. Kita taruh dulu, dan di sini adalah kacamatanya yang... framenya ini lumayan tebel ya di bagian sini. Kalau saya tebak ini bagian speakernya, dan di sini ada bagian speakernya juga. Di bagian dalam sebelah kanan sini ada pin tempat buat nerima pin-nya, saya rasa ini buat ngecas kalau ini... ada magnetnya nggak? Kok agak? Oh, oke kayak gini. Kalau gini kan. Yap, dia ada magnetnya. Sip! Jadi ini buat ngecas, kita taruh dulu. Kita taruh di samping dulu. Terus apalagi ya, di sini ada buku petunjuk juga. Jadi silahkan dibaca aja. Kita coba lanjut ke yang tempo style dulu. Kalau tempo ini kayaknya lebih cocok buat yang olahraga. Kalau dilihat pun ini kayak mirip kacamata-kacamata buat yang seneng sepedaan. Yang lagi hits lah. Olahraga sepedaan sering banget di foto di IG, jadi saya lumayan tau lah teman-teman saya kalau yang lumayan gaul gitu, biasa hobi barunya sepedaan. Kalau foto-fotonya keren, dan kacamatanya lumayan beda kayak gini sih. Oke, ini bukanya kayak... Wuh! Oke, kalau di sini tempat framenya lumayan beda dia dari kain. Kalau mau kelihatan lebih mewah mungkin kalau buat gaya-gayaan yang soprano ini ya. Tapi kalau buat yang style, ini yang tempo. Katanya ini juga udah punya rating IPX4 jadi dia bisa tahan keringat. Kalau misalnya nggak bisa tahan keringat, nggak cocok dipakai olahraga dong. Di sini, jayanya lebih... Wuh! Oke, lumayan kenceng dan lumayan pas. Jadi kalau saya giniin, bener-bener pas. Oke, sampai kepala saya agak pusing sedikit. Di bagian sini ada kelihatan ada tombolnya, ada port USB Type-C-nya, tipe chargingnya beda. Kalau itu kan tadi pake magnetik, kalau ini pake USB Type-C, ada tombol dan ada kelihatan speakernya. Di sini juga ada speakernya, terus di sini juga ada speakernya, dan di sini ada speakernya juga. Kalau buat kontrolnya kita pake touch katanya. Sip! Kita lihat ada apa lagi di dalam sini. Ada! Oke, ini sebagai kacamata ada dapet buat lap-nya tadi juga ada. Terus di sini ada... Klein start here. Oke, ini buku petunjuk juga, dan ini buku petunjuk juga. Nggak ada kabel ya? Menarik. Atau di sini? Ini, ini buat bagian tengahnya dan bagi... Oh ada! Ternyata di sini ada kabelnya juga buat nge-charge. Jadi kita langsung tes aja! Yang udah saya penasaran dari awal sampai pengen bikin video ini, memangnya segimana sih kacamata buat yang ada speakernya. Pertama kita coba dari tes gaya dulu ya, karena sebagai kacamata bos ada bilang, ini juga udah bagus banget. Ngomong-ngomong kalau misalnya kita pengen masukin lensa yang ada minusnya, lensa buat mata kita yang ada masalah sama mata, ini juga bisa diganti lensanya. Tapi kalau bawaan dia pakai lensa polarized, yang bisa nyaring sinar UVA UVB yang ultraviolet itu sampai 99%. Kalau kayak gini keren nggak? Aneh nggak bal? Kalau dari samping gini, tebel gini? Atau kayak biasa ya? Agak biasa sih lumayan. Lumayan biasa ya? Lumayan. Oh oke. Tebel sih tapi. Tapi memang tebel. Hahaha. Ya nggak masalah, kalau gaya kacamata kan agak beda. Kalau dilihat dari depan framenya gini, harusnya sih kelihatan natural-natural aja ya, kecuali kalau kita udah hidupin. Sekarang kita coba hidupin. Ini saya lihat layar aja agak pelangi, itu buktiin kalau layar ini udah polarized. Jadi kalau lihat matahari lebih nyaman lah. Tapi jangan lihat matahari juga yang ngapain. Kedengeran Bal? Kedengeran ya? Bocor ya? Oke. Walaupun dia nggak sampai masuk ke telinga, jadi dia speakernya ada di sini dan di sini, tapi suara di kepala itu kayak enak gitu. Jadi telinga nggak keganjel apa-apa, tapi di kepala kita kayak lagi ada musik yang muter. Kesannya kayak gitu sih. Merdu atau nggak saya bilang sih standar ya. Kalau headset 5 juta sih udah dapet jauh lebih bagus dari ini suaranya. Tapi buat fungsi sama... Kenceng banget fungsinya. Lumayan kenceng lah. Lumayan dapet tapi itu volumenya tadi 90%. Tapi buat dapet kacamata yang polarized, dapet gaya, dan dapet kacamata yang bisa ngalirin suara kayak gini, saya rasa sih buat yang butuh ini worth it sih. Misalnya kalau anda lagi main golf, anda nggak mau pake TWS, anda pengennya denger suasana, pengen ngobrol sama klien, karena orang main golf itu pasti ada hubungannya sama bisnis, kemungkinan besar, dan pasti pake kacamata hitam sambil jalan-jalan, sambil ini ada musik yang ngiringin di background itu kayak... serasa kita itu karakter utama dalam film, terus apapun action kita kayak ada back soundnya gitu. Kira-kira kayak gitu kali. Atau misalnya kita lagi nyantai di pantai, sambil dengerin audio book atau denger apa, terus yang pake kacamata hitam sambil nyetir bisa juga, misalnya ada satu lagi kasus yang lumayan mengganggu, kalau misalnya saya lagi pake GPS, biasanya kalau lagi putar musik lewat speaker mobil itu, kalau disuruh mutar dia bakal motong musiknya dan bilang, putar ke kiri atau belok ke kiri gitu Google Maps-nya. Itu kan ngeganggu banget. Tapi sekarang HP kita udah ada fitur yang bisa misahin sumber suara dari Maps itu, dialirin ke audio device yang mana, dan kalau misalnya dari Spotify bisa ke speaker mobil. Jadi kalau Maps dialirin ke sini, dan kalau audio dari Spotify bisa ke speaker. Jadi ibaratnya ini bisa kasih kita tunjuk, tapi yang ngomong sebenarnya si Google Maps. Kira-kira kayak gitu kali. Fungsinya bener-bener sempit sih barang ini buat siapa, tapi kalau misalnya anda cocok ini boleh banget sih. Nah ini coba saya denger sekali lagi. Ya kalau mau dibilang kualitas suara headphone berapa, ini mungkin headphone sejuta mungkin kualitas suaranya. Enggak, kalau mau nyari suara doang jelas jangan beli ini, ini nggak bisa gantiin headphone. Cuma coba kita ngobrol. Nah kedengeran jelas banget dan nggak kerasa ada yang ganjel. Mau sebagus-bagusnya transparency mode headphone-headphone zaman sekarang, ya ini transparansi beneran, bener-bener nggak ada yang ngalahin, bener-bener langsung masuk ke telinga. Jadi ibaratnya speaker kecil yang ada di sini lah. Jadi pengen main bola sambil pakai ini, jadi kayak putar musik yang lebih semangat, serasa lagi dalam film gitu. Atau ini, ini lebih sosok kalau buat olahraga. Coba ya, iya sih ini kedengeran tuh ya. Ini kayaknya lebih bagus deh suaranya. Atau karena beda musik ya? Iya loh ini kalau ke headphone lebih asik. Ini jauh lebih asik daripada yang itu suaranya ya. Tapi kalau gaya kalau pakai ginian ke mall atau jalan-jalan pasti dibilang eksentrik banget nih orang. Coba kita yang tadi. Oh iya deh musiknya yang memang... Enggak, enggak ini lebih bagus. Suara ini lebih bagus, bassnya lebih nendang, kayak lebih di dalam telinga gitu. Coba lu mau ngomong? Halo. Nah dan masih transparansinya masih bagus banget. Kalau misalnya saya bisa rekomen antara ini atau yang ini, saya lebih rekomen yang ini sih. Ini suaranya lebih bagus, lebih masuk, dan transparansinya masuk. Kalau buat olahraga juga oke banget. Daripada kalau pakai TWS, bener banget tadi Kevin ada bilang, kalau lagi yang extreme TWS-nya jatuh kan, apalagi lagi naik sepeda kan berabe banget. Kalau pakai ini, ini mau ditarik aja agak susah kayak nyangkut gitu. Mau masukin aja agak susah jadi rasanya pas banget. Ada IPX4 juga. Wah ini keren deh. Ini keren deh. Tapi sayangnya ada satu hal yang awalnya saya pikirin bisa, tapi ternyata nggak bisa. Misalnya kita pakai ini, terus kita pakai kacamata atau lensa yang bening, kayak kacamata biasa gitu. Terus kita bawa masuk ke kelas pas ulangan sambil puter audio itu. Ternyata nggak bisa karena bakal kedengeran suaranya kayak gimana. Makanya tadi saya lumayan ngetes transparansi mode-nya, kalau misalnya dia bisa bener-bener masukin suara ke telinga kita tanpa bocor, kan ini curang banget rasanya bisa... Pas presentasi kita bisa pakai buat petunjuk, pas lagi... Ya pokoknya bisa jadi orang yang bisikin kita gitu, tanpa kelihatan kita lagi pakai apapun. Tapi mungkin kalau volumenya kecil banget bisa jadi petunjuk kali ya. Menarik, ini menarik banget. Buat audio sama gaya, oke kalau misalnya anda udah langsung kepikiran, ini barang yang gua banget, ya berarti memang udah cocok buat anda. Tapi ya temboknya memang ada di harganya sih. Awalnya saya kirain ini bakal jadi barang yang aneh-aneh, tapi ini barang yang keren. Oke kalau misalnya anda pengen cari audio doang, yang biasanya Bose memang hebat, ya ini udah ada Bose QuietComfort sih, ini TWS yang punya activeness cancelling dan punya transparansi mode, atau ambient mode dan lain-lain juga. Sekarang kita coba buka aja sekali lewat, karena ini belum pernah saya coba sih. Oke ini Bose QuietComfort Earbuds. Wow! Ini casingnya gede banget sih. Kata Bose sih dia... Mereka ngeklaim kalau sekali cas dia bisa 6 jam dan casingnya bisa ngecas selama 2 kali, jadi ada ekstra 12 jam. Makanya ini salah satu casing TWS yang paling gede yang pernah saya lihat sih. Kalau kita buka ada tombolnya, jadi kita tinggal... Oh nggak langsung naik, kita harus... Yep! Nggak langsung naik, kita harus tarik dulu biar lebih ekstra aman kali ya? Kalau di tas kepencet-pencet gitu mungkin kebuka. Dan di sini juga ukuran TWS-nya nggak nyantai, tapi ada silikon dan ada kayak sirip hiunya, biar lebih pas di telinga lagi, jadi kita sempelin ini di telinga. Dan harusnya di telinga ini kerasa lembut karena dia ada... udah pakai silikon yang lembut kayak gini, jadi bukan plastik atau bukan besi lagi yang nempel ke kulit kita. Terus di dalam sini ada apa lagi? Ada buku tunjuk, ada kabel-kabelan, dan gitu aja sih. Ini ada siripnya, ada dua, ada kabelnya, dan harusnya ada ear tips di sini. Oh iya! Ini si siripnya sekaligus merangkap sebagai ear tips. Jadi kalau kita buka ada 2 ukuran, ini ada yang angkanya 1, ini ada yang angkanya 3, jadi ini ukuran ear tipsnya udah sekalian sama si siripnya. Oke! Sekarang langsung kita tes aja, karena yang namanya TWS itu kenyamanan dan kualitas suara paling penting lah. Sip! Sekarang kita pasang. Kalau di sini sih kelihatannya lumayan gede sih, tapi nggak sampai gede-gede banget. Oke! Karena ada siripnya jadi kerasa pas dan kerasa halus juga. Kalau kita aktifin noise cancellingnya, coba kita tahan. Wah ini play, oke. Nah ya double tap buat ganti. Nah ini ambient mode, tapi kalau ambient mode kayak... Eh nggak deh. Kalau ngomong Bal? Halo, halo. Ya kedengeran walaupun ini suara musiknya udah gede banget. Bocor nggak? Nggak ya sama sekali nggak bocor ya? Ini gede banget soalnya. Ya, oke kalau gini langsung coba sama sekali nggak kedengeran. Ya, ini harganya 5 juta loh, semua barang sini satunya harganya 5 juta. Memang premium-premium semua, jadi kalau misalnya pengen dapetin TWS yang premium, quite comfort, earbud-nya salah satu pilihannya sih. Kalau dari kualitas suaranya sendiri ya bass-nya panci banget, bass-nya panci banget. Sisanya sih ya bagus-bagus aja sih kalau harganya udah tinggi, saya agak susah ngebedain karena telinga saya memang saya akuin agak kaleng, yang pasti bagus-bagus aja. Ini oke sih. Oke, jadi kalau misalnya anda pengen dapetin kualitas suara banget, ya tentu aja nyarinya TWS kayak gini ya, quite comfort, earbud segini. Ada noise cancelling juga, dan ada ambient mode juga, dan ya nyaman aja sih dipakainya, tapi kalau misalnya anda punya kepentingan khusus, saya suka banget sih sama yang Tempo. Ini dia bahannya kelihatan bagus gitu, ada made-made gini kalau dibandingin sama yang Soprano. Kalau Soprano dia agak glossy, mungkin demi dapetin looks yang lebih glamor kali ya, karena yang mengkilat-mengkilat gini biasanya lebih menarik perhatian, tapi kalau ini sporty banget buat anda yang seneng olahraga, ini bisa jadi salah satu pilihan. Kalau misalnya anda belum yakin bisa datang ke tempatnya Bose di toko offline, di mall-mall biasanya ada, bisa langsung cobain juga. Waktu itu saya sampai sempat ngetes sound bar yang 40 juta, dan di sana sengaja kali, karena kalian akan ngetes. Di sini harusnya bisa dites di sana juga. Ya kira-kira gitu sih, ternyata halnya video yang saya kirain bakal ngetes barang yang enggak-enggak, tapi ternyata iya-iya, ujung-ujung ya, karena ini rekomen sih buat anda yang udah kepikir kira-kira ini kepake buat apa. Jadi kira-kira gitu aja dulu, unboxing dan nyobain produk-produk dari Bose. Ini ada QuietComfort Earbuds yang ini, QuietComfort Earbuds. Oke terus di sini ada Bose Frame yang ini Tempo dan ini yang Soprano. Jadi gitu aja dulu, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kayak mata-mata sih, ini tebel banget. Karena ada chip-nya dan lain-lain kan. Sampai ada tulisan yang biasa ada di elektronik juga.